Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi regional dengan topik bahasan teori lokasi Pendekatan teori lokasi Teori lokasi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tata ruang atau spasial order kegiatan ekonomi atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang lokasi secara geografis dari sumber daya yang langka serta hubungan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan Menurut Lodge dalam konteks kegiatan usaha maka permasalahan lokasi akan menyangkut lokasi yang tepat untuk produksi, penjualan, dan area pemasok bahan baku Teori lokasi dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten dan logis Teori lokasi tidak semata-mata menjelaskan penyebaran kegiatan ekonomi tapi juga persebaran kesejahteraan antar wilayah Teori lokasi sering dikatakan sebagai fondasi dan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisa ekonomi regional Peranan teori lokasi dalam ilmu ekonomi regional sama halnya dengan teori mikro dan makro pada analisa tradisional Dengan demikian analisa ekonomi regional tidak dapat dilakukan tanpa peralatan teori lokasi Berdasarkan teori klasik menurut David Ricardo berpendapat bahwa penduduk akan tumbuh sedemikian rupa sehingga tanah-tanah yang tidak subur akan digunakan dalam proses produksi dimana sudah tidak bermanfaat lagi bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang berada pada batas minimum kehidupan sehingga sewa tanah akan sama dengan penerimaan dikurangi harga faktor produksi bukan tanah di dalam persaingan sempurna dan akan proporsional dengan selisih kesuburan tanah tersebut atas tanah yang paling rendah tingkat kesuburannya Sedangkan berdasarkan teori neoklasik secara garis besar teori lokasi dapat dikategorikan atas tiga kelompok utama Pertama, yaitu less cost theory yang menekankan analisa pada aspek produksi dan mengabaikan unsur-unsur pasar dan permintaan Belopor ini adalah Alfred Weber yang beranggapan bahwa ada tiga faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi perusahaan industri yaitu ongkos transport, perbedaan upah buruh dan kekuatan aglomerasi Kelompok teori lokasi yang kedua dinamakan market area teori yang dipelopori oleh August Lodge Menurut kelompok ini faktor permintaan lebih penting artinya dalam persoalan pemilihan lokasi Bila permintaan terhadap suatu barang adalah elastis terhadap harga diperkirakan akan timbul berbagai pengaruh terhadap pemilihan lokasi perusahaan Di samping itu adanya unsur persaingan antar tempat atau spasial competition diantara sesama produsen menentukan pula tingkah laku perusahaan dalam memilih lokasi Kelompok teori lokasi ketiga dinamakan sebagai Bit Range Theory yang dipelopori oleh Von Dunem Menurut kelompok ini pemilihan lokasi berdasarkan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk membayar sewa tanah Tentunya teori ini lebih banyak berlaku untuk pemilihan lokasi pada daerah perkotaan dimana harga sewa tanah sangat tinggi sehingga merupakan bagian ongkos produksi yang cukup menentukan Teori Weber Prinsip teori Weber adalah bahwa penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal atau disebut list post location yaitu tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya minimum tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum Prinsip tersebut berdasarkan pada 6 insumsi bersifat prakondisi yaitu yang pertama wilayah bersifat homogen dalam hal topografi iklim dan penduduknya keadaan penduduk yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas SDM yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya bahan mentah yang ketiga upah tenaga kerja yang keempat biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bahan mentah yang kelima yaitu persaingan antar kegiatan industri yang keenam yaitu manusia berpikir secara rasional lokasi triangel atau segitiga lokasi dari Weber Weber biasa menggunakan istilah lokasi triangel untuk menentukan lokasi terbaik untuk industri atau pabrik yang akan dianalisis asumsi dari lokasi triangel yaitu yang pertama adalah bahwa daerah yang menjadi objek penelitian adalah daerah yang memiliki konsumen pada pusat-pusat tertentu semua unit perusahaan dapat memasuki pasar yang tidak terbatas dan persaingan sempurna yang kedua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas dan yang ketiga yaitu barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral adalah speriodik tersedia secara terbatas pada sejumlah tempat dan yang terakhir tenaga kerja tidak tersedia secara luas yang menetap tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi dalam menentukan lokasi industri terdapat 3 faktor penentu yaitu yang pertama ada biaya transportasi yang kedua ada biaya tenaga kerja dan yang ketiga ada dampak aglomerasi dan deaglomerasi yang pertama kita akan membahas tentang biaya transportasi disini biaya transportasi memegang peranan yang paling penting dalam menentukan lokasi industri karena berat barang yang diangkut dan jarak dari pabrik ke pelabuhan atau jarak antara pabrik dan pusat distribusi mempengaruhi biaya transportasi yang akan dikeluarkan umumnya lokasi yang dipilih adalah lokasi yang memiliki bahan baku dan bahan bakar yang mudah diperoleh dan selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja disini biaya tenaga kerja juga termasuk faktor yang penting untuk menentukan lokasi industri karena jika lokasi pabrik menguntungkan namun memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi atau yang mahal maka lokasi tersebut bisa dinilai kurang cocok untuk mendirikan lokasi industri mungkin pada industri tertentu akan lebih cenderung ke lokasi dimana biaya tenaga kerja yang lebih rendah namun pada dasarnya kondisi ideal untuk suatu lokasi industri adalah lokasi yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan biaya transportasi yang rendah juga satu aglomerasi industri aglomerasi adalah kumpulan dua atau lebih pusat industri tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu aglomerasi terjadi dikarenakan adanya pemusatan faktor-faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan industri seperti bahan mentah energi tenaga kerja pasar dan pajak yang murah pada suatu waktu ada aglomerasi yang disengaja yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri memberikan kemudahan bagi kegiatan industri mendorong kegiatan industri agar terpusat dan berlokasi di kawasan tersebut dua deaglomerasi deaglomerasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan pabrik atau industri meninggalkan lokasi tertentu faktor-faktor tersebut diantaranya seperti naiknya pajak daerah berkurangnya tenaga kerja kurangnya tanah untuk industri serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya operasional lainnya faktor penentu lokasi industri dalam teori Weber atau beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi industri yang pertama yaitu bahan mentah bahan mentah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan industri sehingga keberadaannya harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar demi kelancaran dan keberlanjutan proses produksi apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri jadangannya cukup besar dan banyak ditemukan maka akan mempermudah dan memperbanyak pilihan atau alternatif penempatan lokasi industri apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri jadangannya terbatas dan hanya ditemukan di tempat tertentu saja maka akan menyebabkan biaya operasional semakin tinggi dan pilihan untuk penempatan lokasi industri semakin terbatas yang ketua yaitu modal modal yang digunakan dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting hal ini kaitannya dengan jumlah produk yang akan dihasilkan pengadaan bahan mentah tenaga kerja yang dibutuhkan teknologi yang digunakan serta luasnya sistem pemasaran yang ketiga yaitu tenaga kerja tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran proses produksi baik jumlah maupun keahliannya ada kalanya suatu produksi membutuhkan tenaga kerja yang banyak walaupun kurang berpendidikan tetapi ada pula industri yang hanya membutuhkan tenaga-tenaga kerja berpendidikan dan terampil dengan demikian penempatan lokasi industri berdasarkan tenaga kerja sangat tergantung pada jenis dan karakteristik kegiatan industri yang keempat yaitu sumber energi kegiatan industri sangat membutuhkan energi untuk menggerakkan mesin-mesin produksi misalnya kayu bakar batu bara listrik minyak bumi gas alam dan tenaga atom lupir suatu industri yang banyak membutuhkan energi umumnya mendekati tempat-tempat yang menjadi sumber energi tersebut yang kelima yaitu transportasi kegiatan industri harus ditunjung oleh kemudian kemudian sarana transportasi dan perhubungan hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan yang ke enam yaitu pasar pasar merupakan komponen yang sangat penting dalam mempertimbangkan lokasi industri sedap pasar sebagai sarana untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkan lokasi suatu industri diusahakan sedekat mungkin menjaga konsumen agar hasil produksi mudah dipasarkan yang ketujuh yaitu teknologi yang digunakan penggunaan teknologi yang kurang tepat dapat mengambat jalannya suatu kegiatan industri penggunaan teknologi yang disarankan untuk pengembangan industri pada masa mendapatkan adalah industri yang memiliki tingkat pencemaran air darat atau kebisingan yang rendah hemat air hemat dan beraku dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi selanjutnya yang ke delapan yaitu perangkat hukum perangkat hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan sangat penting demi menjamin kepastian berusaha dan kelangsungan industri antara lain tata ruang fungsi wilayah upah minimum regional atau UNR perizinan sistem perbajakan dan keamanan termasuk jaminan keamanan dan hukum penggunaan bahan baku proses produksi dan pemasaran selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi lingkungan faktor lingkungan dimaksud segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi suatu lokasi industri yang kurang mendukung seperti keamanan dan ketergiban jarak kekemungkiman struktur batuan yang tidak stabil iklim kurang cocok terbatasnya sumber air dan lain-lain hal ini dapat mengambat keberlangsungan kegiatan industri market area analisis yang pertama menurut Aegis Lodge Aegis Lodge merupakan seorang ekonom Jerman yang berpendapat bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen dimana semakin jauh lokasi penjual maka konsumen akan enggan membeli sebab biaya transportasi yang akan dikeluarkan semakin meningkat atau naik nah disini teori Lodge berbeda dengan teori Weber dimana teori Lodge melihat persoalan dari sisi permintaan atau pasar sedangkan teori Weber melihat persoalan dari sisi penawaran atau produksi teori Lodge menyarankan bahwa lokasi industri lebih baik terletak di pasar atau mendekati pasar teori ini juga berasumsi bahwa suatu daerah yang homogen dengan distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata serta selera konsumen yang sama pada teori ini wilayah pasar dapat berubah jika terjadi invasi atau perubahan harga dimana penjual tidak bisa memenuhi permintaan dikarenakan lokasi yang jauh sehingga mengakibatkan biaya transportasi yang naik nah disini bila biaya transportasi naik secara otomatis maka harga jual juga akan naik karena harga jual naik maka pembelian juga akan berkurang nah hal ini mendorong para petani untuk memproduksi hasil yang sama untuk memiliki permintaan yang belum terlayani nah dengan banyaknya petani yang memproduksi hasil yang sama maka akan mengakibatkan sebuah keadaan dimana permintaan di seluruh daerah akan terpenuhi nah disini di BPT dijelaskan yang pertama akan terjadi persaingan tajam atau persaingan yang ketat antar penjual antar petani penjual dan juga akan terjadi perebutan pembeli kemudian yang kedua menurut Losh pada akhirnya luas daerah masing-masing pasar akan semakin menyempit dan dalam keseimbangan akan berbentuk segi enam beraturan nah keseimbangan yang tercapai diasumsikan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran oleh karena itu apabila penjual menaikkan harga jual maka keseimbangan pasti akan tergambung nah hal ini akan mengakibatkan bukan hanya pasar yang semakin menyempit karena konsumen yang tidak mampu untuk membeli tetapi sebagian besar konsumen akan hilang dan direbut oleh penjual yang berdekatan kontribusi Egeslos ada dua yang pertama memperkenalkan potensi permintaan sebagai faktor penting lokasi industri kemudian yang kedua kritik terhadap pendahulunya yaitu memaksimalkan keuntungan dengan berbagai asumsi serta pemikirannya teori market area menurut Thornt Palander menurut Thornt Palander teori lokasi dibedakan menjadi dua masalah yang pertama penentuan lokasi industri bila diketahui harga dan lokasi bahan mentah serta pasar maksudnya adalah pembentukan wilayah pasar yang didasarkan pada harga produk yang dihasilkan kemudian lokasi bahan mentah serta lokasi pasar yang digunakan untuk memasarkan hasil produk suatu industri apabila harga suatu produk meningkat maka permintaan terhadap produk tersebut akan turun begitu juga dengan lokasi bahan mentah apabila lokasi bahan mentah sangat jauh dari lokasi industri maka biaya transport yang dikeluarkan akan semakin besar nah hal ini tentu akan berdampak terhadap harga produk yang menyebabkan harga produk yang bersangkutan tersebut akan meningkat demikian juga halnya dengan lokasi pasar apabila lokasi industri jauh dari pasar atau jauh dari konsumen maka konsumen akan enggan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh penjual karena ongkos transport yang dikeluarkan akan semakin banyak dan akibatnya permintaan juga akan menurun yang kedua yaitu pengaruh harga penawaran terhadap luas pasar bila diketahui tempat produksi maka biaya produksi tersebut termasuk keuntungan harga satuan angkutan dan persaingan antar perusahaan nah maksudnya itu adalah pembentukan wilayah pasar juga dipengaruhi oleh harga penawaran apabila diketahui tempat produksi maka biaya produksi termasuk keuntungan yang didapatkan oleh produsen dalam menghasilkan kuduknya termasuk juga pesaingan antar perusahaan nah artinya jika ada pesaing maka keuntungan yang diperlukan itu akan bergantung kepada keputusan yang diambil atau kebijakan yang dijalankan oleh pesaing tersebut sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat mempengaruhi wilayah pasar nah wilayah pasar menurut teori palander itu dapat dijelaskan dengan istilah lingkaran isodapan seperti isotan isokron dan isotin isotan merupakan garis batas pasar antara dua perusahaan yang menjual barang yang sama dan melayani sejumlah konsumen tersebar di ruang tertentu dari lokasi yang berbeda pembeli akan cenderung membeli barang yang diperlukan dari penjual yang terdekat karena semakin jauh tempat penjual dari pembeli maka semakin tinggi biaya angkutan yang digubankan kemudian isokron merupakan tempat kedudukan titik-titik dari titik tertentu yang memerlukan waktu yang sama isotim merupakan garis tempat kedudukan titik yang melunjukkan kesamaan harga barang tertentu dan akhirnya isofektor yang merupakan garis kesamaan biaya angkutan bagi barang tertentu teori bitrend johan hendrik von tonen menjelaskan tentang penentuan lokasi optimal kegiatan pertanian secara deduktif dengan struktur ruang yang bersifat monocentric zone wilayah dengan satu pusat masing-masing wilayah didefinisikan sebagai wilayah spesialisasi suatu tanaman pertanian yang melakasih kegiatannya ditentukan berdasarkan jarak dari pusat kota atau yang disebut central business district disingkat CPD kemudian William Alonso dan Richard F. Mood melakukan analisis lebih lanjut dari model fontunan khusus untuk membahas kerangka pemikiran dalam penggunaan lahan daerah perkotaan yang disebut urban land use yang dikenal sebagai Alonso Wood model dalam hal ini struktur ruang spasial struktur masih diasumsikan dalam bentuk monocentric city sedangkan variabel penentu dalam model ini juga bitrend bukan saja untuk kegiatan pertanian saja tetapi juga untuk kegiatan yang banyak terdapat di wilayah perkotaan seperti industri perdagangan jasa dan perumahan di dalam perkotaan biaya transportasi dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh dari pusat kota namun sewa yang tergantung dengan keterjangkauan atau accessibility artinya semakin menjauhi pusat kota harga sewa semakin menurun para pemakai tanah di dalam kota menggunakan keputusan menempati tempatnya masing-masing dengan memperhitungkan kemampuan keuangannya setelah kita mempelajari teori lokasi selanjutnya kami akan memberikan satu contoh studi kasus penerapan dari materi ekonomi regional yang telah kami paparkan sebelumnya kami akan memberikan sebuah studi kasus pada teori market area analisis yang dapat kita ambil dari contoh pendirian pabrik tahu di Kabupaten Sidoarjo nah disini pabrik tahu tersebut berlokasi dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga para pengusaha industri tahu ini memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal nah pertanyaannya mengapa demikian karena semakin jauh jarak konsumen dengan penjual maka konsumen akan semakin enggan untuk membeli produk yang disini kita misalkan adalah tahu yang dihasilkan oleh penjual atau produsen tersebut nah semakin jauh jarak konsumen untuk mencapai atau membeli produk yang dihasilkan oleh penjual atau produsen maka konsumen akan semakin banyak mengeluarkan biaya transportasi nah hal ini merupakan aplikasi dari teori market area yang dicetuskan oleh Aegis Lodge yang yang dihasilkan Terima kasih.